Peringatasi perempuan pelestari budaya Nusantara memperingati Hari Kebaya Nasional pertama di daerah istimewa Yogyakarta. Peringatan Hari Kebaya Nasional dilaksanakan dengan pergelaran Seni Budaya Nusantara Seribu Perempuan Berkebaya. Pemerintah resmi menetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional dalam keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebaya. Maka dari itu, Forum Komunikasi Perempuan dan Pelestari Budaya Nusantara memperingati Hari Kebaya Nasional di daerah istimewa Yogyakarta di salah satu pusat perbelanjaan Sleman. Acara ini dihadiri seribu peserta perempuan mengenakan kebaya dari seluruh komunitas perempuan di Nusantara dan dimeriahkan penampilan dari berbagai komunitas budaya dari Nusantara. Tak hanya itu, para dekebaya Nusantara angklung perempuan berkebaya Gejuk Lesung, Putra Putri D.I.E. dan Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga turut hadir dalam peringatan ini. Selain untuk memperingati dan melestarikan budaya di Indonesia, kebaya ini juga akan diusulkan dan didaftarkan ke UNESCO sebagai identitas asli negara Republik Indonesia. Peringatan ini disambut sangat baik dan antusias dari kalangan muda hingga tua mengenai pelestarian warisan budaya tersebut. Sangat seru banget kita disini bertemu dengan dari yang muda sampai yang sepuh umur 98 tahun menggunakan kebaya nasional. Semoga event ini akan terus berlanjut. Generasi menelial tetap menggunakan kebaya sampai nanti ada penerusnya yang lain. Harapannya dengan adanya hari seribu perempuan berkebaya ini, semoga wanita Indonesia bisa lebih mencintai budayanya sendiri. Peringatan Hari Kebaya Nasional ini diharapkan mampu membuat generasi sekarang ini tetap melestarikan kebaya hingga masa yang akan datang. Demikian Baruna Wijaya dan Agung Hanggara TVRI Yogyakarta melaporkan.